Intro Momentum Hari Listrik Nasional ke-78, PT PLN, Persero Unit Induk Distribusi Jawa Timur nyalakan 19.500 sambungan listrik untuk warga tidak mampu di Jawa Timur melalui program bantuan pasang baru listrik Program yang diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan dukungan Komisi 7 DPR RI ini menyasar warga tidak mampu yang hingga saat ini belum merasakan listrik sendiri Untuk Kabupaten Tuban mendapat alokasi sebanyak 1.935 warga tidak mampu Hal ini disampaikan oleh Widya Iswara Ahli Madia Kementerian ESDM Arief Indarto didampingi General Manager PLN WID Jawa Timur, Agus Kuswardoyo dan anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari dalam peresmian dan penyalaan pertama program BPBL di Desa Dagangan, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban PLN juga telah menyalakan sambung baru listrik di Desa Jamberejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro Terima kasih kepada pemerintah dan PLN semoga kedepannya lebih baik lagi Yang dulunya nyalur dari tetangga sekarang sudah punya sendiri berkat bantuan dari PLN dan pemerintah Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan komitmen pemerintah untuk meraih 100% rasio elektrifikasi di 2023 bisa tercapai Kita sebenarnya sudah menyiapkan seluruh kebutuhan daya di pelanggan Bahkan nanti di Tuban ini akan ada pelanggan besar dari Pertamina sehingga PLN dalam hal ini siap untuk menyiapkan infrastruktur ketenagaan sergaan sehingga industri yang ada di sini bisa tersupport oleh ketersediaan listrik Terima kasih telah menonton!